Intro Om Swastiastu Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Madenian Anggara dalam program Harmoni Bali Ngobrol Kesehatan Bersama Pakarnya Dan topik kita sangat menarik pada kesempatan kali ini yaitu dari kegelapan menuju cahaya melalui donor kornea Nah pemirsa taukah Anda bahwa saat ini telah ada Bank Mata Bali dan berdasarkan data WHO menunjukkan bahwa kelainan kornea merupakan penyebab kebutaan terbesar nomor 4 di dunia Untuk itu permasalahan yang ada saat ini adalah keterbatasan daripada jumlah calon pendonor kornea Apakah permasalahan yang melatar belakanginya dan bagaimana proses tanpantasi daripada kornea Untuk itu kami hadirkan seorang narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya Beliau adalah Dr. Siska SPM MKES Om Swastiastu Apa kabar Dr. Siska? Baik Topik kita menarik banget nih dok ya mengenai kornea, kesehatannya dan bagaimana proses daripada tanpantasi Untuk itu kita akan bahas saat lagi setelah yang satu ini Pemirsa Anda masih dalam dialog Harmoni Bali bersama Dr. Siska SPM MKES Oke Dr. Siska kita sambung lagi ya dok ya Mungkin pemirsa Bali TV di rumah masih tabu dok mengenai donor kornea Nah apakah sama dengan donor mata dok? Ya sebenarnya yang orang-orang tahu kan donor mata tuh kayaknya mau nyeramkan kali ya Tapi sebenarnya tuh yang lagi dibicarain tuh adalah donor mata tuh sama dengan donor kornea Jadi sebenarnya sama aja Atau mungkin donor mata itu keseluruhan matanya atau ada bagian tertentunya dok? Jadi karena donor mata adalah yang didonorkan adalah korneanya Jadi sebenarnya hanya korneanya saja Kornea itu kan bagian paling depan nih yang transparan dan hanya pada bagian itu saja yang diambil Oke dan selanjutnya apakah ada faktor-faktor tentu tuh yang menyebabkan kornea kita mudah rusak Sehingga mengalami sebuah hal hingga harus diganti seperti itu dok? Jadi yang bisa menyebabkan kebutaan pada kornea yaitu adalah kekeruhan pada korneanya sendiri Jadi kekeruhan pada korneanya sendiri ini bisa didapatkan pada didapat Jadi contohnya misalnya kecelakaan atau dia ada infeksi sampai akhirnya rusak Kemudian ada yang didapat jadi ada kelainan yang sejak bawaan atau dari kecil atau ntar Mulai terjadi suatu kelainan ya nanti setelah usia ada batas-batasan usianya Kapan dia mulai menunjukkan suatu kelainan tapi itu secara genetik ada Dan juga ada yang disebabkan karena kerusakan terjadi setelah dilakukan operasi katarak Jadi ada tiga penyebabnya tadi Ada indikasi medis tertentu ya dok? Apakah semua kebutaan nih dok disebabkan karena kelainan pada korneanya Atau memang ada situasi atau kondisi medis tertentu? Jadi kebutaan itu sebenarnya tergantung ya Cuman kan yang lagi kita bahas ini kebutaan karena kornea Jadi dia buta karena korneanya mengalami kerusakan Nah untuk mengembalikan lagi penglihatannya ini Apa yang akan kita lakukan ya berarti kita akan melakukan transplantasi Atau cangkok pada korneanya supaya pasiennya bisa melihat kembali Nah berbeda kalau kebutaannya oleh karena yang lain mungkin retinanya atau kataraknya Ya nanti permasalahannya ya harus dibereskan dulu gitu Jadi misalnya kebutaan katarak ya operasi kataraknya Atau retinanya lepas ya operasi retinanya Baik ternyata ada memang faktor-faktor tertentu dan tidak serta-merta kebutaan Akibat dari kelainan kornea itu sendiri dok ya Jadi banyak jenis kelainan kita ini ya Dan disini bagaimana prosedur daripada transplantasi atau donor kornea ini dokter? Nah untuk menjadi seorang pendonor ini ada beberapa kriterianya Kalau bisa mungkin bisa mengunjungi website kita Kemudian di itu untuk pendonornya Sedangkan kalau misalnya untuk penerimanya siapa aja sih yang akan bisa menerima donor kornea Ya orang-orang yang pasti korneanya rusak atau putih nih berarti dia udah kehilangan penglihatannya Kita kembalikan lagi penglihatannya dengan memberikan kornea yang baru Kalau proses daripada cangkoknya itu serem gak sih dok? Ya mungkin pemirsa terbayang nih aduh dicangkok nih dibedah nih matanya Seserem itu gak sih dok? Dan biasanya penyembuhannya butuh proses berapa lama dokter? Nah jadi untuk cangkok atau transplantasi kornea sendiri ini Prosedurnya tidak semengerikan yang dipikirkan Karena kan operasinya hanya pada bagian kornea Semakin maju zaman operasinya juga semakin sedikit manipulatif Jadi untuk transplantasi itu dia bisa yang parsial gak seluruh ketebalan kornea Jadi kornea itu kan sebenarnya ada lima lapisannya Lapisan depan, lapisan belakang Jadi nanti tuh bisa dari donor itu kita mau cangkok yang mana nih di pasiennya Bagian kornea yang mana yang butuh dilakukan transplantasi Seperti oh ternyata bagian depannya saja Atau gak bagian belakangnya aja Jadi bisa kok bahkan operasinya dengan anestesi lokal saja Gak harus sampai tidur ya Dan ternyata memang kita bisa meminimalisir daripada rasa nyerinya Oke dok dimana aja sih bisa dilakukan di Bali dok biasanya? Pastinya kita sudah mengerjakan di RSUP Prof. Murah Baik dan ada tata cara tertentu atau proses seleksi gak sih dok Atau semua orang yang dirasa memang bisa dilakukan proses donor ini Kemudian mencari calon daripada pendonornya bagaimana sistemnya dokter? Jadi biasanya pasien-pasien yang membutuhkan tindakan transplantasi kornea Mereka akan datang ke Prof. Murah Baik dari rujukan atau datang langsung Karena biasanya pasien-pasien sudah tahu informasi bahwa di RSUP Prof. Murah Sudah bisa melakukan tindakan operasi transplantasi atau cangkok kornea Kemudian nanti kita pilihkan donornya Biasanya donornya itu yang kita pilihkan Kok dipilihin dok? Ya jadi kalau misalnya pasiennya kita umurnya contoh nih 40 Berarti ya donornya juga kurang lebih usianya ya 40 Jadi gak bisa misalnya contoh kita mau mentransplantasikan pada anak usia 7 tahun kita pakai donor yang 70 tahun Karena si sel-sel yang sehatnya pada donor kan umur 70 tahun pasti dia udah mulai berkurang Itu normal kan sel pasti akan berkurang sesuai dengan pertambahan usia Biasanya memang sesuai dengan umur daripada pendonor dan juga calon daripada penerima dok ya Untuk saat ini ada gak sih dok masalah terkait dengan jumlah calon pendonor nih dok? Itu sudah masalah yang mengglobal ya terutama di Indonesia Tapi kalau di negara lain sih itu bukan suatu masalah gitu Untuk mendapatkan suatu donor kornea Jadi kayak misalnya di Indonesia ini kan sistemnya masih Kita masih bertanya apakah ingin menjadi pendonor kornea gitu Jadi tanda tangan, memerlukan persetujuan dari keluarga Berbeda halnya dengan di Amerika Di Amerika ini seseorang bila ingin menjadi pendonor ini Mereka bisa langsung pada saat membuat SIM bisa langsung mencontreng di paling bawah itu ada Langsung ada formulirnya Iya ada formnya Nanti itu mau mendonasikan tubuhnya yang mana Misalnya mau donor kornea nanti dia contreng di situ Jadi cukup efektif dan cepat dong Jadi dimanapun misalnya kecelakaan atau apapun yang merengut nyawanya Akhirnya orang tersebut siap menjadi donor ya memang sudah ada gitu Dan biasanya di SIM-nya mereka itu sudah tertempel gitu Oke, penilasan ya dok ya Dan saat ini memang untuk pendonor itu sendiri dok ya Yang saya baca bahwa harus dalam keadaan pasien memberikan kuasa sebelum Meninggal dunia Ya benar Nah kalau saya ingin sudah ada keinginan nih pasien memberikan donor Tapi terlanjur maksud saya akhir hidup dan belum sempat memberikan surat kuasa tersebut Bagaimana dokter? Nah jadi ini banyak kasusnya Jadi sudah beberapa kali Jadi beliau tersebut memang sudah meninggal pada saat itu Tapi sebelumnya beliau sudah meniti pesan pada anak-anaknya Nanti kalau bila saya meninggal dunia Tolong saya didonasikan organnya Ternyata waktu itu ada salah satu nyata ya Beliau ya mungkin ada beberapa organ yang nggak bisa ya rusak seperti itu kan Akhirnya yang paling bagus ya kornenya Dan emang benar-benar bagus dia memberikan manfaat untuk pasien gitu Akhirnya pasien bisa melihat gitu Jadi nanti keluarganya yang telepon ke Bang Mata Prof. Murah Bang Mata Bali letaknya di Prof. Murah juga Oke Selama ini ada kesulitan untuk jumlah pendonor dibandingkan dengan kebutuhan Itu masalahnya apa aja sih biasanya bro? Ya yang pasti satu karena ini itu sesuatu hal yang baru Untuk di Bali ini hal yang baru Kita baru mulai ini 2020 Bang Mata Prof. Murah ini berdiri Kemudian untuk di Indonesia pun sebenarnya sudah lama Tapi ini pun belum berpuluh-puluh tahun seperti yang sudah dilakukan di negara lain yang maju Jadi kayak orang-orang baru mendengar Kemudian juga terkait pada agama, kebudayaan Kita nggak bisa ya memaksa Tapi kita bisa kasih edukasi Dan memang paradigma masyarakat juga terhadap Transplantasi kornea ini Sulit ya dok ya berdasarkan agama, sosial, adat istiadat juga ke arah sana ya dok ya Dan sampai sejauh ini sudah ada berapa pasien yang berhasil dok dalam proses transplantasi korneanya Jadi kita sudah ada beberapa pasien sekitar Kita baru mulai itu kan 2020 tapi kan sempat terhenti Waktu itu kan karena covid Dan itu pun baru memulai mendirikan bang matanya dulu Jadi untuk tingkat keberhasilannya ya lumayan baik ya Jadi mencapai 85% pada kita Kegagalannya 20% selama ini karena apa dok? Nah biasanya itu bisa dari faktor pasiennya sendiri Atau emang dicetus Pada saat itu kan ada vaksinasi covid ya Jadi ada pasien yang harusnya itu batasnya 6 bulan 6 bulan setelah transplant baru injeksi vaksin covid Nah pasien tersebut tidak menginformasikan Kita sudah menginformasikan Ternyata dia lebih cepat daripada 6 bulan Jadi ada rejeksi Oke ada proses penolakan disana dok ya Jadi tidak serta-merta apapun itu bisa vaksin masuk Lalu berhasil dari transplantasi itu Dan dokter disini ada nggak sih syarat-syarat tertentu nih Untuk pemirsa Bali TV di rumah mungkin Yang tertarik untuk mendonorkan korneanya Ada syarat tertentu nggak dong? Soalkan pasien tidak boleh dalam keadaan sakit lain sebagainya Sebenarnya biasanya itu pertanyaannya banyak Dok saya udah pernah loh di operasi katarak Saya udah pernah di lasik, saya ada kencing manis, saya minusnya tinggi Atau silindernya tinggi Itu nggak masalah Selama kita punya niat baik buat nolong orang Ayo kita terbuka banget untuk menerima calon donor kornea Nanti yang akan menentukan kita Karena nanti akan kita lakukan screening Dari cek labnya Dari pemeliksaan kornea donornya sendiri Jadi siapapun yang tertarik silahkan Silahkan daftar di Prof Murah ya dok Oke dan juga disini dokter mungkin pemirsa juga penasaran Karena topik kita menarik ya dok ya Wah donor kornea nih transplantasi nih Nah sejauh ini dari masyarakat Apa sih yang menyebabkan korneanya itu mudah rusak dok Jadi selain memang bawaan dari lahir Selain kecelakaan sebagian bisa Karena apa sih dok masalahnya? Yang terbaru kan jadi untuk operasi katarak yang terbaru ini Dia menggunakan mesin Nah kalau misalnya mesinnya terlalu panas atau apa Yang ada dia merusak korneanya Jadi lama-lama dia menjadi lebih putih Ada nggak sih hubungannya kalau sama soft lens nih dok? Nah pemirsa juga mungkin yang lagi awam-awam Dan sering dilakukan di rumah adalah ganta-ganti soft lens Dan kadang soft lens dipakai tidur juga dok ya Itu mempengaruhi nggak sih daripada kesehatan kornea? Iya banget Jadi kan harusnya kalau menggunakan soft lens kita harus tahu tuh gimana cara membersihkannya Karena penggunaan soft lens itu pasti oksigennya akan berkurang Kemudian kalau oksigennya berkurang Kita kayak sensitivitasnya akan berkurang Jadi kita nggak akan sadar kalau misalnya kita tuh lagi terinfeksi oleh bakteri atau virus Yang ada nanti kok nggak enak matanya begitu soft lensnya dibuka Ternyata udah ada bintik putih Nah kan kadang orang nggak sadar tuh udah ada bintik putih Ternyata si bintik putih itu adalah Yang akan menggerogoti kornea menjadi putihnya lebih besar Dan lama-lama jadi bolong korneanya Nah disitu akhirnya butuh dono Jadi ternyata penggunaan daripada soft lens selama ini juga sangat berpengaruh dok pada kesehatan kornea Iya Oke menarik sekali dok dan mungkin disini dok Disini juga saya penasaran dok dengan proses donor ini dok Nah biasanya ada kira-kira umur nggak sih dok Jadi umur target daripada pasien itu minimal sekian untuk mendapatkan donor daripada kornea Jadi disini mungkin ya kalau misalnya kan untuk pasiennya sendiri Itu biasanya kan usia-usia 4 tahun ke atas biasanya sudah bisa menerima donor Karena pertumbuhannya pun sudah lebih bagus Kalau bayi kan dia masih kecil Terlalu kecil korneanya Biasanya kita tunda dulu sampai usia pada 4 tahun Dan biasanya itu kelainan bawaan dok ya memang dilahir ya Kalau nggak ditahan Baik jadi ditahan dulu sampai usia 4 tahun Ya tapi ada juga beberapa kasus yang sudah dilakukan sebelum 4 tahun Dan pernah dok dilakukan Untuk di prof murah sendiri Nggak belum Pasien yang termuda usia berapa dok? Pasien termuda kita yang dilakukan cangkok adalah usianya umur 7 tahun Oke jadi masih relatif di bawah 10 tahun Luar biasa dan pemirsa nanti percakapan kita di sisi selanjutnya juga membuka dialog interaktif ya dok ya Nanti kita akan jawab dari pertanyaan masyarakat dan juga pemirsa bayi TV di rumah Nanti bisa menelpon lewat nomor telepon interaktif Bali TV bertanya langsung kepada dokter Siska SPM MKS Nanti dokter juga akan menjawab ya dok ya beberapa pertanyaan di sesi berikutnya Tentunya setelah iklan berikut ini Tentunya nanti kita akan bahas dok mengenai lebih dalam lagi apa itu donor kornea Kemudian daripada kegagalan itu yang menyebabkan keberhasilan daripada donor ini berkurang ya dok ya Tentunya setelah setelah pariwara berikut ini Ya pemirsa masih bersama dokter Siska SPM MKS di Dialog Harmoni Bali Ya dokter Siska kita lanjutkan lagi pembincangan ini yang menarik dok ya Mengenai donor kornea, transplantasinya, proses daripada donornya juga telah dokter jelaskan tadi di awal Dan dok sejauh ini dok kebutaannya dari masyarakat yang mengalami kelainan kornea ini Sudah teratasi 100% gak sih dok? Atau memang ada kelainan tertentu yang korneanya ini bermasalah Tapi emang kita gak bisa transplantasi nih Ya jadi ada kasus-kasus dimana memang korneanya bermasalah tapi gak bisa kita transplantasi Jadi misalnya nih yang pasti dia ada kerusakan juga di saraf matanya Jadi karena dirasakan sia-sia tindakannya nanti memang nanti depannya terang Tapi sebenarnya fungsinya sudah tidak ada gitu Jadi kalau misalnya kita mau memberikan edukasi juga pada pasien bahwa harapannya setelah dilakukan transplantasi atau cangkok kornea ini kan melihat lagi Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada harapan karena memang ternyata saraf matanya pun sudah rusak ya Untuk apa ya doi? Ya untuk apa ya Benar Dan pernah gak sih doi kasus kedua dari mata yang bermasalah jadi harus cangkok kedua juga? Banyak Banyak banget kasus yang gitu Jadi kan tadi udah dibilang Kalau misalnya dia kerusakan korneanya ini karena bawaan Nah biasanya keduanya ya seperti itu gitu Jadi ya akhirnya cangkok dulu satu Nanti sudah baik nih dalam waktu satu tahun baru kita lakukan cangkok mata keduanya Proses penyembuhan dan biasanya dapat melihat sempurna itu butuh waktu berapa lama dong? Jadi sebenarnya untuk kita gak bisa matok pastinya Nah cuma yang pasti untuk follow upnya itu biasanya kita lakukan terus Jadi kita tetap kita sama pasien akan terus follow up sampai satu tahun Itu yang pasiennya tidak akan dilepas itu Jadi benar-benar dievaluasi Jadi Harus kontrol ya doi Ya setiap awalnya Satu minggu dulu Terus kemudian mulai di dua minggu Kemudian satu bulan, tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan dan dua belas Bulan Oke Tampaknya sudah ada telfon nih dok Om Swastiastu Dengan ibu siapa? Dimana? Saya dengan Yopita Dari Flores Baik Ibu Yopita di Flores silahkan pertanyaannya kepada Dr. Siska Oh ya saya ingin bertanya Kalau misalkan saya punya minat yang tinggi Apakah itu tetap bisa menjadi pendonor kornea? Itu satu Yang kedua Apakah ada biaya tambahan? Misalkan saya sebagai pendonor atau saya penerima donor Apakah itu ada biaya tambahan yang harus Atau ditanggung oleh asuransi tertentu? Terima kasih Terima kasih ibu Silahkan Dr. Siska Jadi ada dua pertanyaan Pertanyaan yang pertama Ibunya nih memiliki minus tinggi Apakah bisa menerorkan matanya? Mungkin ada kriteria minus sampai minus sekian dok ya Dan yang kedua Apakah ada biaya tambahan? Ya asuransi kesehatan kita Untuk mengklaim daripada donor kornea ini Silahkan Dr. Siska Ya terima kasih pertanyaannya ibu Yopita Jadi begini Untuk mata minus Tadi kan sudah sempat dibahas Jadi misalnya minus tinggi atau minus berapapun Silahkan Bila ingin menjadi donor Kita tidak akan menutup kemungkinan untuk menjadi donor Jadi Mata minus, mata silinder, mata plus pun Kita terima menjadi seorang donor kornea Kemudian untuk tambahan biaya Untuk pendonor sendiri tidak ada tambahan biaya Justru kami yang sangat berterima kasih Jadi Enggak Nah untuk dari pasien tersebut Untuk dari pasien Pasien akan membayarkan biaya tertentu pada bank mata Prof. Murah ini adalah Untuk biaya operasional Bukan untuk membayar Pendonor Pendonor Jadi Antara pendonor Dengan penerima ini sebenarnya Tidak akan saling mengenal Karena Itulah fungsinya kenapa Kita membuat suatu bank mata Sehingga Dimana tidak ada Anem ya dok ya Ya Jadi memang jelas itu Memang biaya operasionalnya Memang segini dan sudah ada ketentuan yang berlaku Dari bank mata pusat Dan itu tercover oleh BPJS dok Untuk Donor kornianya pun Jadi untuk tindakan operasi memang di cover oleh BPJS Tapi untuk Donornya Belum ada kerjasama dengan BPJS Oke Dan biasanya Sebulan nih dok Relatif Pasiennya berkisar berapa orang dok Yang bisa kami lakukan transplantasi Dari antrian kami yang banyak Mungkin Sampai 20 atau 30 pasien Per bulan itu Kami hanya bisa Mencangkok itu 4 pasien Masalahnya apa dok kira-kira 6 Ya karena Keterbatasan jumlah donor Jadi Kalau misalnya di Indonesia ini kan Di seluruh Indonesia ini memang Jumlah donornya pun Sedikit Sedangkan yang membutuhkan banyak Rumah sakitnya Banyak yang butuh Jadi udah Masing-masing dokter kayak Ayo dong buat pasien saya dulu Ayo dong buat Siapa yang Dokter mana sih Yang gak pengen Kasih pelayanan ke pasiennya Jadi Ya gimana Donornya pun Sedikit Bisa gak sih dok Nih tadi ibunya di Flores Menyumbangkan Korne Jadi di Flores ke Bali Nah jadi kan gini Untuk Untuk berkomunikasi dengan Bank Mata Bali ini Sebenarnya mudah Kita punya Instagramnya Bank Mata Bali Kita punya Websitenya Triple W Bank Mata Bali Org Atau kita Boleh chat Atau WA atau Telepon ke 081-821-821 Itu Punyanya Bank Mata Prof. Murah Jadi silahkan chat Biasanya Kalau ada yang mau Mendonasikan Biasanya ini nanya Nah apa aja ketentuannya Nah itu bisa langsung Dilihat di website-nya Oke sudah jelas ya Kalau ingin Mengisi formnya pun Enggak Enggak perlu yang Kayak datang Bertemu apa segala Enggak Kan disitu sudah ada ketentuannya Disitu pun sudah ada Form untuk mengisi Ada tanda tangan Dan bila keluarga setuju pun Ada tanda tangannya Nanti Form itu bisa Dikirimkan Karena berbentuknya PDF Oke Kalau Proses pengambilan korneanya Misalkan yang di luar Bali nih dok Ya Harus melakukan operasi disini Pendonor Ataukah bisa lakukan Di tempat berasal Lalu Korneanya dikirimkan ke Bali Nah jadi Jadi Bank Mata ini Apa ya Jadi kayak kita tuh Mengadakan pelatihan-pelatihan Terhadap tenaga kesehatan Dimanapun di seluruh Indonesia Maksudnya Bank Mata Seperti Bank Mata Pusat Bank Mata yang di Jakarta Yang sudah mampu memberikan Pelatihan Nah nanti dilatih Tenaga di daerah tersebut Untuk melakukan Harvest Yang mengambil Kemudian mereka mengirimkan Ke Bank Mata Bali Jadi gak harus datang Nanti keburu rusak Korneanya Jadi ada waktunya Kita biasanya 6-8 jam Itu sudah Kita ambil korneanya Jadi proses pengiriman cepat ya dok Ya Hingga sampai di Bank Mata Bali Iya benar Baik Dok selama ini dok Ada gak sih yang udah Proses pengiriman itu Atau Pendonor hanya dari Bali aja nih dok Yang ke Bank Mata Jadi sebenarnya karena jumlah pasien banyak Donor dari Bali sedikit Terbanyak berapa sih dok Jumlah pasiennya selama ini Yang membutuhkan donor Total Setiap bulan Ya setiap bulan bisa sampai 50 pasien itu Maksudnya terus karena akumulasi Iya Karena bulan sebelumnya pun Ya belum dapat gitu Andaikan dapat pun Harus kita lihat lagi kan tadi Kita screening lagi nih Cocok gak sesuai gak Memang gak perlu menyamakan Seperti donor ginjal gitu Harus sama Gulungan darah apa semua Enggak Tapi tetap kita masih kekurangan Ya akhirnya Kita ambil Donor korneanya dari Amerika Karena di Amerika pun Jumlah donornya pun Lebih banyak daripada Yang akan menggunakan gitu Sampai supply dari luar Indonesia sendiri dok Dan ada biaya tambahan gak sih dok Misalkan pasien ingin mendapatkan donor korneanya secepatnya dok Dari antrean yang mungkin masih jauh nih dok Tapi ingin dapat biar cepat nih dari Amerika nih Ngambil ada biaya tambahan dok Jadi sebenarnya bukan biaya tambahan ya Memang itu kan biaya yang sudah dilakukan screening di Amerika Memang mereka sudah punya biaya sendiri Kemudian jangan lupa kan kita mengimpor Ada biaya apa Untuk sarana transportasinya pastinya Oke Sejauh ini yang paling lama dok antrean Sampai tahunan gak sih dok Iya bisa Oke kalau dari dokter Siska nih Apa sih memotivasi masyarakat Ayo dong kita donor korneanya Buat dong surat kuasa nih Masih banyak nih dari masyarakat disini Yang membutuhkan donor korneanya Agar penglihatan kita tetap hidup Sebaiknya kita menjadi seorang donor Jadi walaupun kita sudah tutup usia Tapi mata kita masih bisa berguna untuk orang lain Luar biasa dokter Jadi memang sangat bermanfaat sekali dok ya Bagi orang-orang yang selama ini Hidupnya belum dapat melihat secerca cahaya Islah demikian ya dok ya Jadi sungguh sangat besar sekali Pahala yang dapat kita dapat juga Dari proses donor korneanya Dokter mungkin dokter bisa ceritakan gak sih Pengalaman dokter Dari operasi cangkok itu Kesulitan mungkin dok dalam Menjalani operasi itu selama ini Ya biasanya yang sulit itu Kalau pasiennya tuh Ternyata sebelumnya ada infeksi Infeksinya sudah parah Bukan sampai satu bulan mata Dan bahkan sudah lengket kemana-mana Ya itu kan akan menjadi Sesuatu kesulitan Kalau misalnya dia ternyata Matanya itu tidak baik juga untuk mensupport Jadi contoh pasien yang lebih muda ya Misalnya pasiennya rusak korneanya Tapi karena kelainan bawaan Nah disitu kan dia Dalamnya kan lebih bagus Hanya korneanya saja yang rusak Begitu dicangkokkan Ya itu sebenarnya pasti senang banget Karena akhirnya melihat dunia Melihat warna Akhirnya doang Ya gitu Nah itu akan bagus Jadi sebenarnya tuh kehidupan dari donor itu Ya tetap ya balik lagi Sama yang pasiennya gitu Gimana keadaan awal matanya Jadi biasanya kita udah periksa Udah edukasi pasiennya Udah kita jelaskan detail Pasien pasti mengerti Oke Menyambung tentang pembahasan kita sebelumnya Jadi mungkin ada efek penolakan nih dok Korneanya di awal udah cocok nih Tapi ada suatu kejadian Menyebabkan proses daripada Transplantasi korneanya ini Tidak berjalan mulus nih dok Dalam follow up-follow up Bulan-bulan selanjutnya Biasanya tanda-tandanya apa aja sih dok Biasanya tanda-tandanya Kan tanda-tandanya terang nih Dia ngeliat terang Terus dia mulai mengalami penurunan penglihatan Kemudian mulai merah matanya Jadi biasanya mereka langsung telepon Karena kan kita udah mau wanti-wanti nih Kalau ada mulai ini merah Atau gak nyaman Atau sakit Atau tiba-tiba ngeliatnya turun Cepat menghubungi kita Jadi dia udah punya nomor Untuk menghubungi kita Biasanya langsung datang ke kita Biasanya penanganannya apa dokter? Biasanya kita naikin dosis obat Kalau misalnya ternyata perlu injeksi Untuk materi yang diinjeksikan Untuk supaya mencegah Terjadi suatu penolakan lebih lanjut Oke Jadi bukan kita lakukan operasi lagi dok ya Atau menghenti kornia itu tidak? Nanti kalau semua upaya Sudah dilakukan Tapi tetap prosesnya masih berjalan Akhirnya donornya Jadi keruh kembali Ya baru Tapi ini dalam keadaan tenang Tapi donor udah keruh kembali Biasanya kita sarankan Untuk dilakukan transplantasi lagi Jadi transplantasi ini Biasanya ada yang Lebih dari satu kali ada Oke Wah ternyata bisa lebih dari satu kali dok Mungkin ada jarak rentang waktunya gak sih dok? Dari proses penyembuhan Sampai bisa cangkok kembali ke minimal Misalkan sekian tahun Atau bisa langsung dok? Jadi kan pernah ada kasus Awalnya memang pasiennya menderita jamur Jadi kornianya infeksi jamur sampai putih Terus pada akhirnya rusak tuh Dimakan sama jamurnya sampai bolong ya Kita cangkok, kita bersihkan jamurnya Kita cuci Tapi ternyata ya higieninya balik lagi Kita udah edukasi untuk Untuk kebersihan yang lebih Balik lagi ternyata Ya mungkin masih kurang Ya memang diakui oleh pasiennya Kemudian terjadi infeksi berulang Dengan jamurnya Akhirnya udah kita lakukan pengobatan lagi Ulang pengobatan jamur Sampai kita berusaha sampai Donornya tuh kalau bisa jangan sampai Jadi putih lagi Tapi ternyata tetap masih putih Akhirnya kita lakukan cangkok lagi Ada batas cangkok gak dok maksimal berapa kali? Ya sampai dokter yang menyerah Sampai pasien yang menyerah Di prof murah nih dok Udah berapa kali maksimal? Kita baru dua kali ya Kalau misalnya cangkok ulang Pasien kita ya baru dua Dan yang kedua itu berhasil? Ya Dan sudah dilalui pasien berapa tahun Dari proses pencakelpan itu dokter? Satu tahun Oke luar biasa dok ya Malaman dokter nih dok sejauh ini dok Pasien yang termuda tadi 7 tahun nih usianya Tertua nih dok sekarang pertanyaannya Berapa tahun sih dok? Jadi kita pernah punya pasien umur 90 ya Kalau perbandingannya yang lebih rumit Dalam proses pencakokan itu di usia yang muda Atau orang dari tua dok? Yang pasti yang lebih tua ya lebih sulit Kenapa dok? Ya karena balik lagi tadi Semakin dia tua pun Kan organnya dia untuk men-support donornya pun Ya kurang gitu Karena ya metabolismenya Terus kemudian Masa-masa covid ya Jadi sempat juga covid pasiennya jadi drop Akhirnya ya donornya ya kurang bisa tumbuh Oke dokter Sudah saatnya ini dok pariwara berikut ini Kita akan lanjutkan lagi Pembancangan kita setelah komersial break berikut ini Tetaplah di Harmony Bali Pemirsa kembali lagi bersama dokter Siska SPM Mkes di Dialog Harmony Bali Dengan topik kita mengenai transplantasi kornea Oke dokter Siska Penasaran nih dok mungkin pemirsa Bali TV di rumah Selain transplantasi kornea atau cangkok kornea Ada gak sih transplantasi lainnya Yang bisa dilakukan pada mata Ya sebenarnya ada beberapa Implan Implan pada mata itu apa aja Kan tadi Kita bisa Implankan atau cangkokkan kornea Kemudian iris buatan Lensa Kalau lensa Kayaknya biasa aja ya Karena semua operasi katarak juga kan Pakai lensa Kemudian pasien-pasien glukoma Bisa diimplankan tube Jadi kayak itu saluran gitu Supaya lancar Akhirnya jadi tekanannya berkurang Yang Iris tuh dok yang menarik Ya Warna pada mata dok Nah misalkan nih Daripada ribet nih pakai soft lens nih Oh saya pengen ganti jadi warna biru dok Bisa gak sih dok Jadi sebenarnya operasi Implan Iris artifisial Atau Iris buatan Iris tuh selaput pelangi Yang warnanya di orang Indonesia tuh Coklat Tapi kalau mungkin di orang Amerika Ya bisa Ungu Bisa Hijau Bisa Apalagi tuh Ya Agak-agak biru Tosca gitu ya dok Nah itu sebenarnya Bisa diimplankan Pada kasus-kasus Yang tidak memiliki Iris Jadi ada kasus-kasus Yang tidak memiliki iris Atau enggak Pada kasusnya Keadaan trauma Dimana Irisnya itu Bener-bener ya Lebih daripada setengahnya Rusak Nah bisa kita implankan Iris buatan Jadi ada indikasinya dok Ada Bukan serta-merta Saya pengen ganti warna iris Iya Gak bisa Bisa dilakukan di balik gak sih dok Bisa Bisa dilakukan di prof murah Implantasi Artifisial iris Atau iris buatan Sudah pernah Dilakukan dok Selama sejauh ini Ya sudah Kami sudah melakukan Beberapa pasien Warna apa irisnya dok Tentu saja coklat Karena disesuaikan Dengan mata sebelahnya Tapi pasien Gak bisa request Sebenarnya dok Jadi sebenarnya Itu kan Kayak kita foto Foto Iris mata yang masih sehatnya Karena Yang kita kerjakan Disini adalah Kelainan pada irisnya Irisnya bukan yang Tidak ada Karena kelainan Kebawaan ya Yang masih kita kerjakan adalah Karena kelainan Trauma Waktu itu Jadi Pasien-pasien ini adalah Pasien kecelakaan Pasien trauma Akhirnya kita kerjakan Irisnya yang robek itu Kita pasangkan Iris buatan Gitu Jadi Kalau gak ada iris Itu silau banget Kayak kaca yang gak ada Gordingnya Langsung Matahari Masuk gitu kan Pasti langsung Buka mata aja Udah susah banget Gitu Atau di 0361-894-8401 Oke Dr. Siska Kita lanjutkan lagi Selain mengenai iris tadi Ini cangkoknya Cangkok iris Kemudian Donor lensa mata Nah Penasaran nih dok Selain dari Pemakaian lensa kontak Ada gak sih lagi Penyebab Mudahnya rusak Daripada Lensa mata Iris Sama pun cornea kita Sebenernya ya tadi ya Kita tetap harus Menjaga kebersihan Yang pasti Ya nomor satu Kebersihan Terus Kerusakan kan Gak Serta-merta Jadi Satu bola mata itu Bisa rusak Dimana aja Bisa trauma Bisa apapun Cuman sekarang nih Yang lagi Nge-hates adalah Sindrom Computer vision syndrome Jadi itu kayak Aduh dong Saya sakit kepala banget Gak bisa lagi Lihat laptop Gak bisa lagi Lihat TV Udah Lihat gadget dong Ya pokoknya Gak bisa Pusing Merah matanya sakit Itu computer vision syndrome Jadi Dia itu lagi Menderita kelelahan Karena dia terlalu banyak Bekerja terpapar Dari Radiasi Apa Itu ya Ya laptopnya lah Gadgetnya Oke Wajarnya penggunaan Daripada gadget itu Atau fokus mata kita Itu berkisar Berapa lama Jadi ada 2020 rule Oke Apa tuh dok 20 menit Kita lihat Layar 20 detik Kita istirahatkan Pada saat Istirahat ya Kita bisa Memajamkan mata Atau melihat lebih jauh Ke arah Yang jauh gitu Yang berwarna hijau Pastinya sih Jangan melihat jauh Tapi menonton Itu Sama aja Oke Seru banget nih Perbincangannya Kalau udah tentang mata Mungkin kita harus Konsen Karena mata itu Organ kita yang kecil Tapi fungsinya Sangat besar bagi kehidupan Dan kita sudah Masuk lagi nih Layanan telpon Om Swastiastu Ya Halo Halo Dengan siapa di mana Ijin Dengan Alex Di Denpasar Baik Bapak Alex Di Denpasar Silahkan pertanyaannya Bapak Ya Saya mau bertanya Kalau misalnya Sudah pernah operasi Katara Apa Bisa jadi Pendonor ya Jadi umur Bapak bisa mulai Dokter jadi pendonor Seperti itu Baik Ada pertanyaan lain Mungkin Bapak Alex Mungkin cukup itu dulu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Alex Di Denpasar Dokter Kalau sudah pernah nih Operasi Katara Apakah bisa Diambil Daripada korneanya Untuk menjadi donor kornea Ya Terima kasih pertanyaannya Untuk Pak Alex Jadi Walaupun sudah Dilakukan operasi Katara Kita tetap menerima Sebagai Calon donor kornea Jadi Gak masalah Pernah dilakukan Tindakan Dari Operasi Katara Karena Itu Tidak ada Permasalahan dengan donor Nanti pasti akan kita Lihat lagi Jumlah selnya Kan yang kita takutkan Habis operasi Katara Apa jumlah sel Di donornya itu berkurang Tapi itu biasanya Sangat rendah sekali Jadi Tetap masih bisa Membantu orang lain Untuk melihat lebih baik Oke Yang penting ada niat Dan juga kita coba Coba aja ya dok Cocokkan ya Siapa tahu memang cocok ya dok Dari sekian pasien Misalkan dok Apa nanti Dikoreksi dulu Seandainya tidak cocok Untuk antrean pasien yang pertama Mungkin cocok di pasien kedua Dan selanjutnya Bisa Kayak gitu Jadi Usia donornya berapa Berarti kan Dari antrean kita lihat Misalnya 21 Pasti kita Lebih mementingkan Untuk yang 21 Atau yang Sedang lagi jebol Atau lagi rusak Yang lagi terbuka korneanya Jadi Emergensi banget Harus segera Dilakukan operasi Transplantasi korneanya Oh ya tadi ada pertanyaan Katanya mulai kapan sih Boleh jadi Donor korneanya Usianya Sebenarnya kan Karena di kami ini Sistemnya adalah Dengan melakukan Inform konsen Kemudian Juga menjelaskan keluarga Biasanya 18 tahun Karena kan 18 tahun Udah bisa tanda tangan ya Tapi Sebenarnya Kami itu Sangat Dibantu Dengan jasan Juga Jadi Anak-anak kecil pun Biasanya sudah Dicalonkan menjadi Donor Korneanya Ya biasanya orang tuanya Yang tanda tangan Baik Dokter untuk Kembali nih dok ya Ke topik Keberhasilan yang tadi 80% itu cukup tinggi dok ya Untuk proses cengkok Yang kita ketahui Daripada pencapaikan korneanya Ini baru dok Di Bali tahun 2020 dok ya Bang Mata ini Jadi Bang Mata Selain Juga menangani Mengenai cangkok korneanya Ada Menangani hal lain Gak sih dok Bang Mata Untuk saat ini Belum Kita lagi fokus aja Untuk Mengumpulkan Donor-donor Dan kita lagi Membuat Pelatihan-pelatihan Yang selama ini Sudah kita lakukan Kita mengadakan Pelatihan Jadi buat Tadi buat Tenaga kesehatan Di luar dari Bali tuh Sudah Memiliki sertifikat Untuk bisa membantu kami Bang Mata Bali Untuk mendapatkan Donor kornea Jadi kan kasihan Kalau ada yang mau Donasi kornea Paling banyak sih Dari Lombok Jadi kan yang Selama ini Yang sudah Banyak Mendaftar Dari Lombok Calon pendonornya Bang Mata ada dimana Saja dok Selain di Bali Di Indonesia Banyak di Indonesia Banyak sebenarnya Bang Mata Di Jakarta Di Bandung Di Surabaya Dimanapun Sebenarnya banyak Jadi Saling berkoordinasi Di antara kita Contoh nih Tadi misalnya Dia orang Bandung Lagi liburan Ternyata Kecelakan Kemudian tetap usia Tapi sudah terdaftar Menjadi Donor kornea Nah bisa diambil oleh Bang Mata Bali Iya Mungkin juga Kalau misalkan nih Dari turis asing Yang sedang berlibur Karena Bali kan Dari pusat Pariwisata kita Mengalang tutup usianya Di Bali Ada pernah Kejadian seperti itu Lalu kita harus Mengirimkan korneanya Keluar negeri Oh enggak Jadi kalau memang Kita dapat di Bali Biasanya kita Langsung kita simpan Dan keep untuk Pasien-pasien Di Bali Oke Menarik sekali Dan pemirsa Balai TV Kami masih menunggu Telepon Anda Di 0361-894-8400 Atau di 0361-894-84001 Anda dapat langsung bertanya Mengenai Masalah tentang kornea Maupun kesehatan mata Langsung kepada Dr. Siska SPMM Oke Dr. Siska nih Kita berbincang Mengenai penggunaan gadget Karena sangat menarik nih Nah untuk Usia anak-anak Dewasa Maupun orang tua Sebenarnya Ada perbedaan enggak sih dok Batasan daripada Waktu penggunaan gadget Ya sebenarnya Tergantung ya Kalau anak-anak kan Sebenarnya Harusnya Enggak boleh Ya Karena kan nanti Kayak berpengaruh Sama tantrumnya Ya mungkin dokter anak Bisa menjelaskan lah Mengapa Cuman kalau misalnya Orang yang kerjanya Emang Full di depan layar Itu kan Ya kita gimana Ya emang itu pekerjaannya Misalnya dia harus Memang-memang di depan layar 8 jam Ya kita Cuman bisa bantu Ya tadi Yang 2020 rules Kemudiannya kita bantu Paling Kasih tetes mata nih Biar dia tuh Enggak dry eye AC di kantor Udah bikin Dry eye Belum tambah Dia harus melotot Sedangkan Reflek berkedip itu Akan membantu Sebenarnya Buat melubrikasi Kornea kita Nah kalau lagi Fokus Lupa berkedip Membahas lubrikasi Sebenarnya tetes mata Baik gak sih dok Untuk lubrikan Ya jadi dia Kayak Kalau misalnya Contoh nih kulit Kulit kita kering Kalau dikasih body lotion Kan jadi lebih moist Kan ya itu sama Fungsinya seperti itu Baik Dari dokter nih Tips-tips Daripada Menjaga kesehatan mata Khususnya kornea Apa saja ini Biar langsung nih Kepada pakarnya Silahkan dok Jadi untuk kesehatan Jadi untuk kesehatan di mata Kita jaga dari kebersihannya juga Dari fungsinya juga Untuk tidak selalu lelah menggunakan mata Karena mata itu adalah organ yang akan kita gunakan sehari-hari Untuk membantu aktivitas kita Oke dan mata juga jendela dunia dok ya Dengan adanya mata Kita dapat melihat warna-warni kehidupan Dapat juga kita membantu orang lain Yang memerlukan dengan cara mendonorkan mata Di Bali saat ini sudah ada Sedang ada berapa antrean sih dok Mungkin juga pemirsa di rumah ingin mengetahui Kurang berapa mungkin calon pendonor saat ini dok 60? Cukup banyak dokter Iya emang banyak Saat ini 60 dok ya Oke Jadi mungkin pemirsa di rumah Yang ingin untuk mendonorkan kornenya Silahkan menghubungi Bang Mata ya dok ya Di website yang tadi telah dokter sampaikan Atau bisa langsung ke Bang Mata Mungkin dok lokasinya di mana? Ya Bang Mata Bali Bang Mata Prof. Ngurah Lokasinya di RSUP Prof. Ngurah Jadi ya bisa tadi langsung menghubungi 081-821-8210 Atau www.bangmatabali.org Atau bisa buka Instagramnya di Bang Mata Bali Baik siapa tahu cocok dok ya Dan juga menambah pahala daripada pemirsa di rumah Luar biasa sekali Dokter Siska tadi perbincangan kita sangat menarik ya dok ya Tentang bagaimana proses transplantasi dan pencakokan daripada lensa iris juga ada Kemudian kornenya juga di dokter sudah jelaskan sangat betil Dan pemirsa di rumah tidak terasa sudah di akhir daripada kebersamaan kita Mungkin dokter Siska adalah statement disini untuk pemirsa Bali TV di rumah Ya biarkan mata kita hidup pada orang lain untuk meneruskan penglihatan bagi orang yang membutuhkan Oke terima kasih dokter Siska atas kebersamaannya Tak terasa kita sudah di Pehubujung Arcara Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa di rumah Mungkin nanti Anda dapat langsung bertemu dengan dokter Siska Langsung ke RSVP Prof. Murah ya dok ya Dan juga bisa ke Bang Mata untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Melalui telpon maupun melalui website yang telah tertera Ya pemirsa Bali TV saya Madenian Anggara pamit undur diri Sampai jumpa dan juga dokter Siska SPMMKAS disini Sampai jumpa di tayangan Harmonium mendatang Terima kasih Om Santi Sampai jumpa di tayangan Harmonium Sampai jumpa di tayangan Harmonium